Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Quat. Selamat datang di channel Masku Kreatif. Oke, di video kali ini kita masih membahas topik yang sama dari sebelumnya, yaitu tentang aplikasi yang dikembangkan oleh TopAS Lab. Dan pada video kali ini kita akan membahas Gigapixel atau Gigapixel AI, salah satu dari aplikasi yang dikembangkan oleh TopAS Lab. Dan ini juga tentunya dari namanya sudah kelihatan ya, fungsinya untuk apa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini fungsinya untuk mempertajam gambar yang sebelumnya itu agak buram. Atau biasa kita download dari Google, hasilnya kurang bagus. Nah, dengan Gigapixel ini kita bisa membuat gambarnya menjadi lebih cernih. Kita bisa lihat langsung di website-nya, TopAS Labs, kemudian slash Gigapixel AI. Kemudian kalian langsung disuguhkan dengan beberapa fitur yang dimiliki oleh Gigapixel ini. Kita juga bisa melihat live atau secara langsung bagaimana sih perubahan gambar dari sebelum diproses dan setelah diproses. Ini dia di websitenya. Ini sebelah kiri. Ini adalah contoh gambar ketika belum diproses menggunakan Gigapixel. Kemudian setelah kita proses, hasilnya akan seperti ini. Dan ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang tidak memiliki skill editing, tapi ingin memperoleh kualitas gambar dengan cepat dan bagus. Kita lihat ke bawah. Untuk harga, hapekan saja dulu. Kita bisa mencoba gratis atau yang memerlukan aplikasinya silakan kontak admin saja. Oke, jadi fungsi utamanya untuk meningkatkan resolusi gambar ya. Ini dia. Ini juga ada contoh lagi. Ini adalah gambar sebelum di-converse dengan Gigapixel. Dan ini adalah setelahnya. Kita bisa lihat perbedaannya. Di sini sangat halus hasilnya. Kemudian ada ini juga. Sudah disajikan banyak ya. Dan bagaimana untuk menjalankan di aplikasinya. Oke, kita akan ambil dulu beberapa gambar untuk meyakinkan apakah hasilnya sama dengan yang kita lihat di sini. Nah, kita ambil gambar ini saja ya. Kalian bisa download saja gambar di Google atau di mana. Cuma saya akan mengambil gambar ini. Jadi, saya memerlukan inspect element untuk mengambil gambarnya. Start to be load before. Nah, ini dia. Ini saya ambil gambarnya. Kemudian yang gambar afternya saya juga akan ambil. Ini kayaknya afternya nih. Nah, ini dia. After. Ini gambar afternya. Jadi nanti buat pembanding. Oke, kita masuk ke gigapikselnya. Ini hanya tricky ya untuk mengambil gambar dari website yang tidak memiliki opsi klik kanan. Gigapiksel saya sudah siapkan. Ini dia. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali membuka gigapiksel. Kita akan disajikan dengan tips bagaimana cara penggunaannya. Ini dia. Apa fungsi dari suppress noise, remove blur. Nanti ada penjelasannya semua di sini. Ini dia. Dari gambar yang awalnya blur banget menjadi tajam. Kita close saja. Oke, sebelum kita membuka gambar, kita juga ada beberapa pilihan di sini. Sebagai contoh, kita akan memulai dengan yang basic. Basic Resizing. Dan untuk menunya kurang lebih sama dengan aplikasi sebelumnya. Dengan noise AI. Kalau yang belum tahu bisa cek video sebelumnya ya. Ini untuk view-nya bisa single view. Seperti ini. Atau dengan side by side. Tapi kalau saya lebih suka side by side. Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung perbandingannya. Bagaimana untuk gambar yang belum di edit dan gambar yang setelah di edit. Dan untuk melihat gambar fullnya, kita bisa zoom atau to feed. Kita bisa atur untuk preview-nya di bagian zoom ini. Ini ya, kelihatan ya. Ini awalnya blur. Ini yang sudah dikonversi. Cuman kita akan lihat 100%. Supaya lebih jelas. Oke. Di bagian kanan ada navigator. Di bagian navigator ini kita bisa atur posisi mana yang akan kita lihat. Kemudian, atau langsung gambarnya saja di klik juga bisa. Diklik, ditahan ya. Oke. Kemudian di bagian sini ada auto update preview. Artinya setiap kali kita melakukan pergerakan, dia akan update preview hasilnya. Kalau kita uncheck, kita harus update manual. Ini ya. Kita coba auto update saja. Maka otomatis terkonversi. Dan di sini ada pengaturannya juga. Untuk scale-nya ada 4 kali, 2 kali, setengah kali. Kalian tinggal sesuaikan saja. Ada maksimal width-nya berapa, height-nya berapa. Dan untuk refresh, apa, fast refinement. Kalian juga bisa atur di sini. Kalau off hasilnya seperti apa. Ini ya. Kalau on hasilnya seperti apa. Nanti kalian bisa bandingkan sendiri. Kemudian ada suppress noise. Kalian bisa atur juga. Untuk menghilangkan blur juga bisa. Ini masih ada blur-nya. Kita buang. Nah, semakin tajam ya. Tepi-tepinya kelihatan banget. Dan kita coba di bagian gambar lain. Ini ada juga di gambar. Untuk extensi Photoshop juga bisa langsung jadi gigapixel ini bisa langsung dijadikan extensi. Ketika kalian editing menggunakan Photoshop, bisa langsung digunakan. Tapi di sini tidak saya contohkan menggunakan Photoshop. Karena saya menggunakan langsung aplikasi stand-alone-nya. Jadi aplikasi berdiri sendiri. Ini contoh lagi, side by side. Kalau kita ingin zoom, kita scroll saja. Kita update. Oke, hasilnya kelihatan ya. Kita on-in. Kita auto-detect setting. Kita update. Nah, ini sangat tajam. Ini agak blur. Kemudian hasil yang ini sangat tajam. Kita auto-update saja. Kemudian kita coba untuk gambar kita yang lain. Kita close. Gambar kita yang kita download tadi ya. Kita bisa langsung tarik saja gambarnya. Tadi di-download. Kemudian di-before. Oke, before kita tarik ke gigapixel. Ini ya. Kita lihat perbandingannya. Kita atur ke 4 kali. Kita atur ke 4 kali. Kita ada di-makebaar. Kita hari ini. Kita, kita ganz-punyai dia. Kita terimak tidak sampai 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 sampai. oke, ini hasilnya aku lebih seperti ini, ini kayaknya terlalu banyak jadi agak dikurangi sedikit supaya tidak menjadi gambar baret oke, seperti ini ya, kelihatan ya ini blur, ini jadi jelas dan untuk simpannya, caranya seperti biasa tinggal klik save saja, pilih penyimpanan sekarang kita coba lagi di file yang lain kita timpa lagi contohkan bts oke, kita lihat hasilnya kita lihat mukanya saja oke, kelihatan ya dari yang sebelah kiri sangat blur banyak noise-nya ini sudah menjadi cernih dan ini kalau misalnya mau digabungkan dengan metode sebelumnya menghilangkan noise dulu, kemudian dinaikkan resolusinya juga bisa itu hasilnya akan lebih halus karena kita akan menghilangkan noise dulu kemudian kita tingkatkan resolusinya dan itu hasilnya akan lebih halus ya beda dengan ini kalau ini kita langsung dari gambar awal, langsung kita naikkan resolusinya oke, untuk pengaturan property-nya di navigator, silakan dicoba-coba sendiri dan ini hasilnya seperti ini oke dan untuk lebih detailnya terkait dengan gigapixel kalian silakan cek di website resminya di topas.labs.gigapixel dan semoga untuk tutorial kali ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan wawasan terhadap teman-teman semuanya sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya